Nah ini dari Sylvia Bersama jika ada orang Itu sudah menyakiti kita Padahal orang itu sudah kita Sudah kita nasihati beberapa kali Tetap aja seperti itu Tidak berubah Nah ini gimana nih Nah terus saya kalau membunuh orang Itu karena saya sakit hati Apakah dosanya Saya itu bisa diampuni Atau gimana nih Bismillah, Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat mengerikan tadi ya Dari pertanyaannya Apakah seseorang yang sudah Dinasehati agar jangan mengganggu saya Saya tidak tahu lagi Apa yang harus saya lakukan Sehingga kalau saya membunuhnya gimana Maka disini Pertama Kita dilarang Untuk menyakiti seorang muslim Ya Mencelanya Ya Dan bahkan membunuhnya Ya Sibabul muslimi fusukun Wakita luhu kufurun Ya mencaci Mencerca Menghina orang-orang muslim Itu adalah perbuatan kefasikan Dan membunuhnya merupakan Perbuatan kekufuran Ya Jadi disini ada dua yang kena Orang yang mencaci tadi Termasuk perbuatan fasik Kemudian yang membalas cacian tadi Dengan membunuh itu termasuk Perbuatan kekufuran Ya Jadi Tidak boleh Tidak boleh kita membalas Satu perbuatan seseorang Kemudian karena kita marah Atau karena kita dendam Kemudian kita memutuskan Untuk menghabisi nyawanya Karena ini kita Menyelesaikan satu masalah Dengan masalah yang baru Ya Di dalam hukum Pidana Ataupun di dalam hukum Islam Bahkan Itu tidak boleh membalas Satu kejahatan Dengan satu tindakan Penghabis Menghabiskan nyawa seseorang Ya Ada pun solusinya Allahu alam Itu di negara kita Di negara Indonesia Ini termasuk disebut Negara hukum katanya Ya Dan alhamdulillah Juga berlaku Hukum-hukum yang seperti ini Dan itu Diatur dalam KUHP kita Jadi Sekarang hak-hak orang Pribadi itu Mulai dilindungi Mulai ada undang-undangnya Jadi termasuk Pencemaran nama baik Kemudian Mengganggu Kenyamanan Ya Itu Kalau kita laporkan Kepada pihak yang berwajib Itu akan ditindaklanjuti Insya Allah Jadi hal-hal yang seperti ini Sebaiknya kembalikan saja Ke pihak yang berwajib Ya Karena perbuatan-perbuatan Seperti ini Termasuk Di dalam Hukum pidana Jadi orang-orang yang Punya kebiasaan Dan memang Tidak bisa dirubah lagi Secara Kekeluargaan Sudah kita nasihati Sudah kita peringatkan Tidak apa Tempuh saja jalur pidana Mudah-mudahan Nanti ditindaklanjuti Dan ada solusi Dibanding dia menghambil Hukum sepihak Ya Main hakim sendiri Dengan membunuh Orang yang mengganggunya Tadi Ya Maka ini Akan Jadi Satu Kesalahan bagi dia Kesalahan pidana juga Dimana dia nanti Tidak bisa Membenarkan Perbuatannya tadi Membunuh orang Karena orang tersebut Mengganggu dia Itu tidak bisa Kenapa? Karena sudah ada pihak Yang berwajib Yang bertanggung jawab Di situ Maka kita tidak boleh Mengambil Momen atau Kesempatan itu Untuk membunuh orang Ya Kita ketahui Dalilnya Bahwasannya Barang siapa Membunuh secara Sengaja Maka balasannya Adalah Neraka Jahannam Barang siapa Yang membunuh Satu manusia Maka Seolah-olah Dia membunuh Manusia seluruhnya Itu Menggambarkan Kepada kita Bahwasannya Betapa berharganya Darah Ataupun Nyawa Seseorang Apalagi orang tersebut Muslim Kemudian disebutkan juga Hilangnya nyawa Seorang muslim Itu lebih Hancurnya dunia ini Ya Itu lebih Ringan Daripada hilangnya Nyawa atau darah Seorang muslim Itulah menggambarkan Bahwasannya memang Nyawa itu harus dijaga Jangan suka Jangan terlalu mudah Untuk Menumpahkan nyawa Seseorang Yang membunuh Seseorang Menumpahkan darahnya Apalagi Seseorang itu Kalau sudah Marah Itu gampang Kali mengatakan Kematikan kau Bahasa medannya Seperti itu Ini gak boleh Ini menunjukkan Betapa Ringannya Bagi orang itu Untuk menghilangkan nyawa Walaupun hanya Sekedar ucapan Atau Hanya sekedar Kemarahan Ataupun sekedar Kemob Ya tapi itu Gak boleh Allahuakbar Baik InsyaAllah Terima kasih